Hai, co-friends! Di sini ada soal, misalkan kecepatan seorang pelari sama dengan, nah di sini diketahui, 24,9 mil per jam. Yang ditanyakan, hitunglah kecepatannya dalam meter per second. Nah, untuk menjawabnya, kita harus ketahui dulu nih. Jadi, 1 mil jika dikonversikan ke kilometer, sama dengan 1,61 kilometer. Nah, kemudian, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, dan 1 jam itu sama dengan 3600 second. Nah, pertama-tama, kita bisa konversikan dulu dari mil per jam ke kilometer per jam. Berarti, V sama dengan 24,9 mil per jam. Nah, karena 1 mil itu sama dengan 1,61 kilometer per jam, berarti, 24,9 kita kali dengan 1,61, maka akan kita dapatkan hasilnya sama dengan 40,089 kilometer per jam. Nah, kemudian, karena 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, dan 1 jam itu sama dengan 3600 second, Nah, berarti di sini, 40,089 kilometer per jam, sama dengan 40,089 dikali 1000 meter per 3600 second. Nah, maka akan kita dapatkan hasil konversinya itu sama dengan 11,135 meter per second. Jadi, kecepatannya, 24,9 mil per jam, jika dalam satuan meter per second, itu sama dengan 11,135 meter per second. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.